Kita mulai market review kita ya, hari ini selasa ya teman-teman. Ya, sehat selalu juga Bu Dewi. Ya, ini mungkin hari ini kita ada kejutan ya, kejutan kita di, apa itu namanya, BPKP. Saya nggak tau teman-teman, itu nggak ya, cukup merasa, kok begini gitu kan. Ya, tapi nanti kita akan bahas. Tapi sebelum saya bahas itu ya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman gini. Jadi, kalau kita dalam trading, yang namanya loss itu kan pasti ada ya. Dan saya baru dapat sharing ya, saya nggak tau Pak Edy sempat nonton nggak ya. Jadi, saya baru dapat sharing. Nah, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam trading sih sebenarnya ya? Ada beberapa hal kan, saya mungkin sudah seringkali mengatakan bahwa di dalam trading itu sebenarnya kita perlu ada tiga, tiga apa namanya, tiga kemampuan ya. Tiga kemampuan. Jadi, pertama, teman-teman harus bisa membaca cat. Ya, berarti itu kemampuan secara teknikal kan. Secara teknikal, teman-teman bisa membaca cat agar apa? Agar kita bisa tau nih, di mana area yang kita sebut sebagai low risk. Nah, oleh sebab itu berarti dari kemampuan membaca teknikal ini, teman-teman membuat trading system. Nah, soal trading system, teman-teman bisa lihat lah video saya itu ada satu rangkaian video untuk bikin trading system. Dan saya nggak mengatakan bahwa trading system itu mudah ya. Tapi, teman-teman harus bikin. Harus bikin agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Jadi, teman-teman pegang data. Nah, kalau pegang data, teman-teman bisa memutuskan. Saya harus keluar, atau saya harus hold, atau saya harus nambah misalnya. Contoh kayak gitu lah ya. Dari situ, teman-teman minimal bisa sedikit merabah lah ya. Kira-kira ke depannya saya akan seperti apa. Kayak itu kemampuan pertama. Nah, kemampuan kedua adalah kemampuan kita menjaga yang namanya risiko. Nah, ini yang harusnya sih cukup sering ya. Udah sampai, saya sih nggak pernah bosan ya. Meminta teman-teman untuk menjaga risiko itu. Karena good trader protect the downsize. Downsize ini yang akan membuat kita kehilangan uang. Ingat tuh ya. Downsize ini yang akan membuat kita itu kehilangan uang. Sedangkan upsizenya itu mendatangkan uang buat kita. Oleh sebab itu, yang lebih penting adalah jangan sampai membiarkan yang namanya big loss mampir ke dalam trading kita. Itu dulu ya, teman-teman. Jaga itu dulu. Kalau teknikalnya sudah mengatakan, oh ini low risk. Teknikalnya sudah memberikan kepada kita, oh ini sinyal adalah area-area low risk-nya. Jadi, udah di support, udah di demand area, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana teman-teman melakukan, membangun trading sistemnya. Nah, selanjutnya adalah, berarti teman-teman juga harus tahu bahwa pasar itu selalu benar. Kita itu seringkali, plan kita seringkali yang salah. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu di mana kita harus mengakui kekalahan kita. Kita harus admit dan kita keluar dari situ. Kita keluar, soal masuk lagi segala macam, itu kan tergantung dari trading sistem kita kembali. Nah, terus yang ketiga adalah kemampuan kita di dalam mengelola yang namanya emosi. Emosi ya, itu sesuatu yang mungkin agak-agak susah ya kita ngomong ya. Bagaimana caranya? Pertama yang sering kita lakukan adalah, satu, pegang data. Teman-teman harus bisa yang namanya analisa secara mandiri. Nah, dengan bisa menganalisa secara mandiri, Jadi, otomatis teman-teman yakin dong dengan plan kita, kan? Kita trade the plan, ya kan? Dalam trading itu kan kita trade the plan. Nah, kalau teman-teman tidak yakin dengan rencana sendiri, bagaimana teman-teman mau, ya istilahnya meraih profit konsisten dan lain sebagainya, dengan plan sendiri aja kita nggak bisa percaya, kan? Tetapi kalau teman-teman pegang data, bisa melakukan analisa, punya yang namanya trading system, ya kan? Terus habis itu tahu di mana risk maksimal yang sanggup kita tanggung, ya, otomatis teman-teman akan lebih stabil di dalam emosinya. Nah, itu yang saya alami, ya. Otomatis teman-teman akan lebih stabil di dalam mengendalikan kepanikan, teman-teman, atau fear yang terlalu berlebihan. Karena kalau fear yang terlalu berlebihan juga tidak bagus, ya. Tetapi euforia yang terlalu berlebihan juga tidak bagus. Jadi, kita harus selalu netral, kan? Di dalam psikologinya kita. Itu yang kita sering sebut sebagai shifting psikologi, itu, kan? Agar kita bisa setidaknya melakukan itu semua, kita butuh yang namanya catatan. Kita butuh yang namanya jurnal. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan review. Untuk kita bisa melakukan evaluasi. Apa yang saya lakukan selama ini menguntungkan atau sebenarnya saya datang ke pasar tergopo-gopo, pokoknya gue haka aja, ya. Dan hasilnya, hasilnya itu akhirnya bukannya bertambah untung, tetapi kok kayaknya lama-lama, ya. Mungkin istilah siapa? Istilah Pak Irwan, ya. Pelan-pelan miskin. Kenapa dia bilang pelan miskin, ya? Ya, karena kita nggak pernah melakukan evaluasi. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Nah, ada satu filosofi sebenarnya yang cukup-cukup bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran, ya. Kenapa kita butuh ada sebuah catatan. Karena kita secara pribadi, ya, manusia, ya, sebenarnya kita nggak bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa mengevaluasi diri kita? Karena kita tidak pernah merasa bersalah. Kita nggak pernah merasa salah, benar nggak? Ini kayak filosofi kenapa hidung itu ditaruh di atas mulut. Ya, hidung itu kenapa ditaruh di atas mulut? Coba bayangkan, ya. Seandainya, nih, ya. Seandainya, teman-teman, coba bayangkan dan renungkan sebentar, ya. Hidung ini, dekat dengan mulut, kan. Logikanya adalah apapun yang keluar dari mulut ini pasti akan kecium dari hidung, kan. Nah, kebayang, teman-teman, mungkin 3-4 hari tidak gosong gigi. Mulut ini logikanya bau nggak? Ya, pasti bau, kan. Tetapi yang mencium bau ini bukan kita duluan, loh. Tetapi orang-orang sekitar kita. Nah, sama halnya dalam trading. Kita melakukan buy-sell, 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 tapi nggak pernah punya catatan. Bagaimana teman-teman mau mengevaluasi itu? Bagaimana kita mau mengevaluasi trading kita kalau teman-teman tidak punya yang namanya catatan? Kalau teman-teman tidak pernah melakukan jurnal terhadap kegiatan trading, teman-teman. Sama kayak mungkin kalau kita ngomong di bisnis. Kita mau tahu bisnis itu benar-benar maju apa nggak atau karena kita campur tangan terus meninjeksi dana atau bukan. Bisnis ini menguntungkan apa nggak? Semua kan dari catatan kita evaluasinya. Laporan keuang yang kita lihat bagaimana saham ini. Nah, demikian juga dengan trading kita. Kalau teman-teman tidak punya jurnal, kalau teman-teman tidak pernah mencatat atas dasar apa teman-teman melihat diri sendiri. Ya, kayak gini lah. Kan kalau kita bilang, oh, teman-teman punya mentor, segala macam. Nah, mentor kita kan tidak tahu apa yang teman-teman lakukan. Buy, sell, buy, sell. Based on apa? Ya, nah setelah buy, baru lapor kan. Ya, kan kurang lebih kayak gitu ya. Baru lapor. Oh, ini gue buy, ini berasakan ini, 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 alasannya, segala macam. Nah, kalau kita masih punya mentor, kita masih melakukan evaluasi mungkin berkala lah ya. Tapi kalau teman-teman trading sendirian, apa yang harus teman-teman lakukan? Satu-satunya mentor teman-teman adalah catatan itu. Dengan melihat kembali jurnal itu, dengan melihat kembali jurnal itu, kita akan mulai melihat nih ya, oh, ini gue bodoh banget ya. Gue ngapain gue masuk di pucuk, gitu? Nah, atau misalnya ya, kita lihat, ih, kenapa gue masih hold? Alasannya gue hold itu karena gue berharap dia mantul. Coba bayangkan ya, alasan-alasan kayak gitu ya, teman-teman pasti akan ketawa-ketawa sendiri. Tapi semua itu dengan adanya catatan. Kalau cuman benar-benar obes, oh, gue rugi hari ini. Gue untung hari ini. Rugi, untung, rugi, untung. Tapi nggak punya sesuai, nggak punya bahan untuk melakukan evaluasi. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ujung-ujungnya adalah, teman-teman tidak akan pernah berkembang. Nah, kita nggak mau dong, datang ke trading, dan udah masuk ke bisnis ini, tetapi tidak berkembang. Buat apa? Yang mendingan ke bisnis real. Itu makanya kenapa bisnis trading ini sering dicap sebagai judi, karena cuman kayak tebak-menebak harga. Padahal ini bisnis. Ini adalah bagian yang bisa menghasilkan uang buat teman-teman. Nah, kalau dia bisa menghasilkan uang buat kita, kenapa kita nggak seriusin sih di situ? Kalau teman-teman serius, teman-teman benar-benar menganggap ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. Harusnya, teman-teman, berarti berusaha keras, bagaimana caranya gue bisa berhasil di sini? Berarti mulailah dengan mencatat, mulailah dengan membangun trading system, mulailah membangun yang namanya, bagaimana ya gue mendevelop yang namanya risk management, money management di situ. Nah, kalau teman-teman sudah punya dua kemampuan ini, kemampuan membaca teknikal, kemampuan melakukan pembacaan yang secara teknikal, kemudian sudah punya kemampuan untuk mengendalikan risiko, yang ketiga ini, kemampuan untuk mengendalikan emosi pasti akan berjalan secara linier, dari seluruh itu pasti akan terjadi. Teman-teman pasti akan jauh lebih tenang dalam trading ini, di dalam menghadapi pasar. Oke, itu sekilas info saja ya. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya mau, ini trading jurnal seperti apa ya? Saya ada satu video ya, teman-teman bisa nonton itu. Nanti saya taruh di komentar ya, di YouTube ya, teman-teman bisa nonton itu, bagaimana cara membuat trading jurnal, bagaimana mendevelop itu. Nah, satu yang untuk trading jurnal, kalau saya boleh sarankan kepada teman-teman, jangan menggunakan teknologi. Tetapi catat. Catat maksudnya benar-benar dengan tangan. Kenapa kita mesti mencatat dengan tangan? Ya, karena secara psikologi, pada saat kita mencatat, ya, otak kita berpikir. Ya, otak kita berpikir. Jadi, itu akan menjadi bagian dari evaluasi, teman-teman, setiap hari. Oh, saya mau beli ini. Kenapa saya beli? Nah, pada saat teman-teman catat itu, akan mulai mikir. Uh, jangan-jangan saya belum lihat teknikal. Nah, lihat, cek teknikal. Begitu cek, waduh, saya salah. Langsung buang. Kalau sudah salah, langsung akui. Jangan, ah, gak apa-apa deh. Ini kan salam bagus, ya. Nanti dia akan mantul, segala macam. Nah, itu. Nanti teman-teman lihat, ya. Catat itu semua. Ya, lihat dia mantul apa enggak. Eh, ternyata dia tidak mantul dalam sebagai evaluasi itu semua. Nah, ini letak-letak kesalahan saya. Dari catatnya itu, teman-teman akan bisa membuat yang namanya aturan trading buat teman-teman. Ya, dan itu adalah aturan yang teman-teman buat based on evaluasi. Based on trading jurnal, seperti ini, nih, ya. Trading jurnal seperti itu. Jadi, teman-teman sudah punya bahan evaluasinya. Nah, bahan evaluasi ini agar kita tidak, apa namanya, tidak kembali ke lubang yang sama. Yang kita lakukan adalah, oh, gue bikin sejumlah aturan. Gue magerin diri kita agar tidak jatuh lagi ke jurang-jurang yang di sekeliling ini, nih. Itu ya. Jadi, itu intermesos bentar. Ini based on, tadi sempat ada yang sharing, ya. Jadi, ya, saya merasa, ya, ini cukup butuh untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Oke. Nah, kita balik ke technical index harga saham gabungan. Apa yang sedang terjadi pada index harga saham gabungan, ini, ya, cukup sesuai dengan skenario-nya kita, lah, ya. Skenario kita, ya, yang pertama yang kita mau lihat adalah, dia bikin double top, nggak? Ini kan dikit lagi, nih. Artinya, besok, kalau dia nggak tembus, berarti resisten. Ya, berarti resisten. Berarti ada potensi, besok akan koreksi. Ada potensi, loh, ya. Besok akan koreksi. Karena ini udah all time high-nya, nih. Yang garis titik-titik ini. Ini udah all time high-nya. Nah, kalau dia koreksi, kalau dia koreksi, ya, pertanyaan kita adalah, uh, kalau dia koreksi, apa dia bikin double top? Ya? Oke? Nah, itu skenario pertama kita dulu. Jadi, kita tidak terlalu eforio-eforio banget, ya. Jadi, buas pada selalu, ya. Tinggal kita cek, ya, teknikal dari saham-saham yang sudah ada di dalam portfolio-nya kita. Kira-kira saham-saham di dalam itu, kalau dia bikin double top, ya, dan dia mungkin koreksi besok, sahamnya itu masih, itu nggak ya, masih mungkin bertahan nggak di area sebelum saya kena trailing stop saya. Oh, kalau dia masih bertahan, ya sudah, kita ikut. Kenapa? Karena kalau besok dia merah, misalnya besok dia koreksi, ya. Kita mesti ada satu konfirmasi lagi candle selanjutnya. Siapa tahu candle selanjutnya dia break. Ya, jadi jangan per candle, oke. Tetapi ini secara teknikal, ya, indeks harga saham gabungnya memang sudah dekat resistant. Ya, all time high kemarin, ya, resistant ini, ya. Jadi, dia memang sudah ada di situ. Nah, potensi koreksi jadi wajar, dong. Kenapa? Karena dia sudah naik sepanjang ini. Ya, jadi kalau dia koreksi, oke, itu sesuatu yang wajar. Nah, kalau dia koreksi satu candle begitu, ya, kita tinggal confirm besoknya. Berarti kalau besok hari Rabu, berarti kita confirm di hari Kamis, ya. Apakah dia akan break. Nah, kalau besok dia break, kalau besok dia break, nih, ya, besok dia break, tata bikin high yang baru, nah, kita akan mulai melihat, oh, ada peluang, indeks itu mulai akan ke sini. Nah, ini skenario berikutnya. Skenario berikutnya, ya. Ada peluang dia akan sampai ke 6.900 sampai 6.927. Nah, kalau dia bisa capai situ, ya, nanti, teman-teman, kita akan kasih tahu lagi, mungkin di market update, ya, di hari Sabtu, ada skenario berikutnya lagi. Jadi, kita trading, ya, itu yang kita ikutin, ya. Skenario demi skenario dulu. Nah, skenario sekarang yang paling dekat adalah, ya, kita akan melihat, ya, bikin double top, enggak. Ya, kalau dia enggak, oh, dia break, oh, wis, ya, berarti skenario ini terpatakan. Oh, kita tinggal ikutin trade. Ya, kalau dia patah, oh, kalau dia break, berarti ada potensi dia akan ke 6.900 sampai 6.927, ya, bahkan mungkin sampai ke 7.000. Oke, itu dulu. Jadi, skenario itu, apa, dijalankan oleh market. Ini pun, ya, bukan berarti dia akan langsung jebret, gitu, ya. Tapi minimal, ya, dia misalnya ada struktur lagi sampai ke sana. Jadi, enggak tiba-tiba jebret, gitu aja. Oke. Ya, nah, itu yang kita lihat, satu. Ini untuk indeks harga saham gabungan. Jadi, untuk update-nya sih sebenarnya enggak ada apa-apa, ya. Jadi, kita lihat, besok ada potensi koreksi, tapi ada potensi juga breakout. Ya, oke. Itu. Nah, habis itu kita mau bahas saham hari ini. Saham hari ini, yang cukup ini, ya, cukup mengagetkan kita adalah ini. Ya, ini adalah BPKP. Memang harganya balik ke support, bener, ya. Ini, saya buang dulu, ini. Ya, harganya balik ke support. Harganya balik ke area yang kita mau beli. Oke, nah, sekarang pertanyaannya. Kok kita enggak beli? Ya, kok kita enggak beli? Ini, teman-teman, lihat, ya. Apa yang kita lihat di sini, pertama adalah candle dide. Ini secara teknikal dulu, ya. Nanti kita lihat, ya, sentimen kenapa dia jempol, ya. Terus, habis itu, lihat. Volume dan candle-nya itu confirm. Itu sebuah candle yang cukup besar di situ. Dan sebuah volume yang cukup besar. Jadi, artinya, ada sebuah kepanikan pasti di pasar pada saat menjelang siang, kalau enggak salah, untuk BPKP, ya. Nah, apa yang sebenarnya sentimen ini? Padahal yang kita tunggu itu adalah tanggal 11 November, kan. 11 November, kita berharap ada kejutan di situ. Kejutan yang kita harap, ya, tentu, bukan dia turun, ya, ya, kan. Kejutan yang kita harapnya adalah dia naik. Rate isunya dibatalkan, ya, benar-benar diketok, batal. Terus, habis itu, udah, kita tinggal, mungkin yang soal delisting seambo, soas, segala macam, itu semua dijelaskan, ya. Berarti udah enggak ada kejutan. Ternyata apa yang terjadi hari ini? Market memberikan kejutan buat kita. Jadi, ini, ya, teman-teman udah lihat, ya, slide di depan teman-teman, ini udah di webnya RTI, ya. Ya, nih, ya, ini BBKP, rate isunya jadi. Nih, ya, ini jadi. Dan ajaibnya, itu kumdetnya langsung tanggal 16. Exitnya tanggal 17. Nah, hari ini adalah tanggal berapa hari ini? Hari ini, ini hari ini tanggal berapa, ya, tanggal 9 November, ya, 9 November. Berarti minggu depan, itu langsung kumdet. Rate isu seperti apa yang, apa namanya, sepertinya ada stand-by buyer yang pasti stand-by, nih, sampai tanggal 16. Kita lihat, mungkin ada beberapa rate isu yang bang-bang itu kan semua gagal, ya. Ya, kan? Nah, ini kok dia berani banget, ya. Rate isu udah sebanyak ini lagi. Ini jauh lebih banyak daripada samber edarnya. Ya, samber edarnya, ini, ya, samber edarnya, misalnya, 20, ini 20 juta, ya. Eh, 200 juta, ya. Ya, dan dia rate isu-in lebih dari itu. Artinya ini udah, apa ya, kita bilang, ya, samber edarnya ditambah sekali lagi. Ditambah sekali lagi. Sedangkan samber edarnya yang ada, itu berapa, ya? Itu sekitar 32 miliar lebih. 32 miliar dengan rate isu di 200, ya. Di 200 saja, berarti harus ada yang namanya stand-by buyer itu 7 triliun. 7 triliun rupiah, kurang lebih. Ya, itu kalau misalnya harga pelaksananya benar-benar, ya, diturunkan sampai ke 200, ya. Ya, ini, 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 ini kan dibilangnya price-nya di 200, ya. Nah, melihat price ini, harga sekarang itu kan di 400. Dia rate isunya di 200. Kaget nggak? Itu 100% ke bawah di situ. Ya kan? Nah, kalau, dan, dan kalau kita lihat, ya, ini kan tanggal 16, baik itu cuma minggu depan doang. Nah, minggu depan ini dia, bisa nggak ya harga ini benar-benar diturunkan ke bawah? Atau jangannya dijaga? Ya? Nah, dan bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita misalnya udah punya, ya, kayak misalnya, waktu itu kan kita sempat itu, ya, pasukan berani mati itu, ya, teman-teman bisa bye-bye daerah situ, kan? Ya, dan dia mulai turun lagi. Ini harusnya area buy kita, kalau kita mau senang lah, ya, ya, kan? Nah, tetapi karena ada issue, right issue, corporate action, ya, otomatis apa yang kita lakukan, ya, kebiasaannya kita adalah pada saatnya akan melakukan corporate action, kita hindari. Karena kita nggak tahu apa yang akan sedang dipikirkan oleh pemilik perusahaan, pengendali, atau mungkin yang si standby buyer itu untuk si saham ini. Ya, apalagi kalau sampai tiba-tiba dia jebol ke bawah. Kalau dia jebol ke sini, ya, bisa jadi, ya, harga akan terus, mungkin akan turun mendekati harga right issue, ya. Kalau kita hitung sekarang secara teoretis, ya, secara teoretis, jadi ini udah dihitung oleh si, apa, alumni kelas coaching, ya. Secara teoretis, menggunakan harga hari ini, 412, jadi teoretisnya itu, ya, harga right issue-nya akan ada di sekitar 300. Kalau menggunakan harga sekarang, kalau dia bertahan di sini, ya, ada di sekitar 300, right issue-nya. Jadi, otomatis kalau right issue-nya, kita anggap di tengah-tengah, jadi antara 200 sama 400, berarti harga kemungkinan besar akan lari ke sini, nih. Ya, nah, oleh sebab itu, karena kita belum tahu, ya, kepastiannya dia ada di mana, ya, dan lain sebagainya. Jadi, lebih baik apa yang kita lakukan? Hindari aja. Hindari, ya. Nah, jadi hari ini memang kita udah keluar, ya, kita mencoba untuk keluar, kalau teman-teman mungkin ada yang belum kena stop loss, segala macam, ya. Mungkin coba besok, ya, apa, minimal hindari dulu, karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh si perusahaan ini. Ya, nah, tetapi dari right issue-nya, kita bisa lihat, ya, dia, kumdetnya tanggal 16, sebab itu cuma minggu depan, Jadi, tanggal 11 dia ke top, Pak Lu, tanggal 16, dia langsung pelaksanaan, right issue. Jadi, udah siap 7 triliun yang akan masuk ke BPKP. Udah siap 7 triliun. Nah, ini bukan buat membangkitkan euforia, bukan untuk, wah, kalau kayak gitu, mendingan saya hold aja saham ini. Enggak, ya. Kita tetap sesuai dengan plan. Kalau memang udah kena stop loss, kita keluar. Kalau memang dia ada corporate action, kita keluar untuk menghindari euforia atau mungkin, ya, apa namanya, yang kita nggak bisa lihat di technical. Nah, apalagi sudah ada beritanya. Ini kan udah, ya, ini kan udah di RTI juga, kan. Jadi, kita hindari saja, ya, walaupun, ya, walaupun, ya, kita masih cukup optimis. artinya ada 7 triliun yang siap masuk. Kenapa? Karena isunya tanggal 16. Itu minggu depan. Kalau, kalau si penampung ini tidak, apa namanya, tidak, tidak siap, dia nggak mungkin secepat itu. Ya, dia nggak mungkin secepat itu. Jadi, oleh sebab itu, ya, makanya saya tidak mau membangun euforia di, buat teman-teman, ya, saya hold apa enggak, segala macam. Enggak, ya. Tetap sesuai plan. Begitu, kena stop loss keluar. Nggak ada babibu di situ. Ya, apalagi right issue ini, ya, harganya 200. Ya, semua orang pasti akan panik. Ya, semua orang pasti akan, oh, berusaha banget keluar. Karena ini kejutan. Kejutan di market, loh. Ya, ngapain right issue lagi? Kalau misal, kalau, apa, urusan delisting Samboswa itu sebenarnya sudah beres. Ya, masalah-masalah itu sudah beres. Ya, mungkin dia butuh dana ini untuk pengembangan IT dan segala macam, kita nggak tahu, ya. Nah, itu nggak tunggu aja RPS-nya. Nanti, habis itu bagaimana penjelasannya. Kan? Untuk apa nih dana-dana right issue ini? Oke? Ya, nah, oleh sebab itu makanya hindari dan keluar. Udah, itu aja. Titik. Nanti tinggal kita update. Kan nggak, nggak bakalan telak kok. Ya, memang saham ini, kita tahu ya, pengendali sekarang itu ya, bagus. Oke? Tetapi, teknikalnya menunjukkan kepada kita lebih baik kita hindari dulu. Ya, candle besar, volume gede. Nah, kita nggak tahu loh, besok akan jadi apa. Oke? Ya, nah, ada beberapa saham ya, selain ini. Ini memang udah kita bahas aja sebentar ya. Nah, ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya, besok, atau ya mungkin sepanjang minggu ini ya. Ada beberapa yang udah kita bahas. Ya, kita lihat dulu misalnya kayak friends. Friends ya, ini masih sesuai ya. Sesuai, apa namanya, plan kita ya. Jadi, jadi kemungkinan besar dia akan sampai ke sini dulu ya. Kalau, apa, lihat pergerakannya si friends, itu ada di 1.30 sampai 1.37. Ya, 1.30 sampai 1.37. Jadi, dia jalan ke situ dulu. Oke? Itu untuk friends, terus habis itu untuk TWR juga sama ya. TWR, ini dia balik lagi ya. Kalau teman-teman yang, apa namanya, konservatif, agresif, harusnya udah mulai masuk ya. Nah, kalau teman-teman yang konservatif, tunggu dia break benar-benar dari ini area-nya. Ya, ini ya, area itu dia break ya. Teman-teman udah bisa ikut ya. Sekarang aja buat agresif ya, dia udah balik lagi ke sekitar berapa, 1.200 kan. Ya, jadi ya teman-teman udah mulai bisa mencicil nih TWR. Ya, TWR teman-teman bisa cicil. Oke? Terus habis itu, ada dua saham yang mungkin akan saya bahas hari ini ya, yaitu Imas. Indomobil ya, Indomobil teman-teman cek ya, kalau misalnya lihat Imas. Dia sebenarnya kalau dari trenan yang bawah, dia sudah break. Ya kan? Dia sudah break. Terus yang di atas nih, tinggal areanya aja yang kita sedang bertahan. Ya, Imas, kalau teman-teman yang agresif, mulai cicil. Eh, mulai cicil. Kalau teman-teman konservatif, teman-teman bisa tunggu dia break dari sini nih. 1.100. 1.165. Baru teman-teman, apa namanya, masuk lah ya, untuk Imas. Nah, kalau Imas begini, IMJS harusnya akan menjadi satu paket. Benar nggak? Nah, IMJS ya. IMJS sekarang ada di mana? Dia ada di area-area sekitar supportnya. Jadi, kalau bisa bilang ya, IMJS ini sudah dalam keadaan low risk. Kita tinggal menunggu apa? Menunggu volume. Ya, volumenya membesar. Volumenya membesar. Jadi, ini teman-teman bisa lihat ya, volumenya. Ini kan terus mengecilkan. Ya, nah ini sekarang udah agak kecil-kecil nih. Kita mau tunggu adalah volumenya membesar. Pada saat dia naik ya, volumenya pasti akan nyumpul nih. gitu. Oke. Nah, itu untuk berapa ya? Empat saham lah ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk besok ya. Siapa tahu ada kesempatan untuk teman-teman bisa buy. Ini kayak IMJS kan, kita udah bisa buy nih. Kalau teman-teman yang apa namanya, agresif. Jadi, buy on katanya apa ya? Weakness. Ya, buy on weakness. Teman-teman bisa ambil di IMJS. IMJS sama satu lagi adalah Imas. Ya, Imas teman-teman kalau misalnya apa, oh ini kayaknya gue mau tunggu kepastian ya. Berarti tunggu dia break. Ya, break berarti ada di ini berapa ya? 1050. Jadi, dia break ke atas. Ya, anggaplah kalau misalnya dia kalau mau aman 1085. Ya, dia udah break ke atas. Baru teman-teman ikut. Ya, atau yang yang konservatif status 165. Ya, nanti kita update lagi di hari Kamis. Oke, nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan di chat ya. kita mulai satu-satu ya. Tekim. Tekim ya. Ini tekim ya teman-teman ya. Ini udah punya atau belum punya? Kalau udah punya, teman-teman masih bisa hold selama dia berada di atas ini. 8050 sampai 7875. Ini selama masih berada di atas area ini ya. Kita masih bisa hold. Kalau teman-teman belum punya, tunggu dia bener-bener break di atas ini. Berarti 8900. Jadi, dia break dulu ke atas, baru teman-teman apa namanya, masuk ya. Atau break, ya kayak gini nih ya. Kayak gini nih. teman-teman lihat ya. Atau, dia break, terus pull back, berarti ini cicil, ini cicil kan. Nah, demikian juga di atas. Kalau dia break, pull back, ini cicil, ini cicil. Kayak gitu ya. Ya, untuk tekim. Jadi, kalau teman-teman yang udah punya, masih bisa hold selama dia berada di atas 8050, 7875. Oke, dia masih bisa teman-teman hold lah ya. Atau teman-teman, ya selama dia belum kena dwelling stop teman-teman, ya teman-teman masih bisa ikutin trendnya. Ya, batubara masuk windress nggak? Kalau batubara, pilihan saya cuma harum. Eh, yang lain kita nggak milih. Harum ya, HR. Tapi harum itu kayaknya udah agak tinggi ya. Kemarin udah sampai ke 7500, udah naik lagi. Nah ya. Ya, kita maunya cicil kan di atas sini. Ini untuk harum ya. Ya, kalau ini, teman-teman lebih baik tunggu aja dia break bener-bener di 9500-an ke atas. Baru teman-teman ikut. Ya, ada satu yang teman-teman mungkin bisa spekulatif lah ya. Spekulatif ada di DOIT, ya Delta Dunia Makmur. Ini dia turun ya hari ini ya. Teman-teman berarti buy di sekitar-sekitar ini nih, 284. Ya, 284. Itu buy di situ. Kalau misalnya teman-teman ya, ini untuk alternatif selanjutnya lah ya. Tapi kalau misalnya bisa, ambil harum. Itu pilihan kita. Kalau DOIT, mungkin ya ini spekulasi jadinya. Oke, sentimen batubara kan adalah di HBA ya. Harga batasan atasnya si batubara kan. Tapi ya, kita ngeliat ya hari ini nggak terlalu price-in ya. Kenapa? Karena market udah lihat bahwa harga batubara hari ini ya, itu sudah dibawa 200. jadi bukan nih ya. Ada di 163. Ya, mungkin kalau dia itu ya, ini kan gap-nya, gap-nya gede banget ya. Kita lihat di weekly ya. Akan kelihatan gap nggak ya di weekly. Oh, weekly malah nggak kelihatan gap ya. Ya, ini yang daily aja ya kelihatan gap. Cuman ini cuman titik doang soalnya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini dari sini, jempol ke sini. Ya, itu gap-nya nih. Ini gap-nya. Jadi ya, mungkin saja akan ada usaha untuk menutupi gap itu. Ya, mungkin sampai ke 200. Forecast-nya itu memang di tahun ini sampai ke tahun depan akan ada mungkin titik keseimbangannya atau harga equilibrium-nya itu ada di sekitar 180-200. Ya, tapi ya, teman-teman juga tahu ya, sekali lagi ini mengenai batubara ya. Ini adalah bisnis sunset. Oke, jadi artinya tidak disarankan untuk di-hold lama-lama. Ya, karena apa yang kita lakukan sekarang adalah ada perubahan iklim 2030 ya, di negara-negara maju diharapkan emisinya sudah mulai nol. Di negara berkembang itu paling lama kalau tidak salah di 2060 ya, 2060. Tapi ini kan lagi dipercepat nih, ya, dengan masuknya dana-dana ini mungkin apa, apa namanya PLTU-PLTU yang menggunakan batubara itu akan dipensiunkan atau tidak. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah peluang di gas. Karena di masa transisi ini yang paling, yang mungkin, bukan dibilang emisinya nol ya, yang paling aman untuk lingkungan selain batubara itu adalah gas. Ya, jadi mungkin saja ya, di masa transisi ini mereka akan menggunakan gas. Ya, jadi ya kita lihat ya, mungkin permintaan akan gas itu mungkin akan naik di situ. perada, PRDA, ini kayaknya udah cukup tinggi ya, Prodia ini ya. Oh, enggak ya. Ya, ini Prodia, teman-teman, kalau misalnya masih mau masuk ya, masih mau masuk, berarti tunggu dia break dari sini aja. Ini saya lihat yang pendek-pendek aja ya. Tunggu dia break dari sini, cuma ini nggak terlalu liquid ya, artinya apa namanya, saham yang ada itu di order book itu kan tidak terlalu besar-besar banget ya. Jadi ya sesuaikan dengan modal teman-teman, jangan sampai cuma bisa masuk, nanti keluarnya setengah mati. Ya, oke. Nah, kalau kayak gini ya, mungkin yang, apa namanya, yang lock size-nya itu kecil-kecil, lebih baik teman-teman pakai ini untuk investasi. Jadi memang udah generate, apa namanya, generate keuntungan yang cukup besar. Nah, kalau secara keluar dari situ kan nggak apa-apa kan, dia paling average kan. Tapi kalau misalnya buat trading, ya kalau teman-teman baru untung 8-10 persen, terus habis itu dualnya cicil, ya average-nya kan jadi kecil banget. Ya, sayang aja sih sebenarnya. Ya ini ya, teman-teman kalau misalnya belum masuk ya, bayar kalau dia break di 7.650 kalau dia break. Oke, terus habis itu Elsa. Nah, Elsa tadi yang saya bilang ya, dari minyak sama gas ya. Karena kalau, kalau yang namanya tambang itu kan berarti dia nambang minyak berarti pasti akan dapat gas. Jadi kalau gasnya bagus, ya otomatis ada peluang buat si Elsa juga. Terus habis itu kita bisa lihat ya, Elsa itu kan ada di Pertamina Hulu sekarang. Nah, berita katalis positif ya, Pertamina Hulu udah terus memasukin dana-dana, apa namanya, bukan dana sih ya, apa namanya, penjualan bagian dari pemerintah plus pajak itu udah cukup besar. yang hampir boleh banget tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini ya, jadi teman-teman masih bisa kita lihat outlook Elsa itu ke depannya cukup akan, akan cukup ini ya, akan cukup diman, apa, bukan dimanfaatkan, akan cukup diberdayakan. Beda, beda kayak dulu ya. Ini kan dia udah mengelola, dikasih blok rokan, segala macam kan. Jadi kita lihat ya, ke depannya si Elsa ini akan ada peluang ya. Oke, untuk buy, kalau teman-teman masih belum punya, ini di daerah sekitar 300 ini nih, yang di bawah sini, yaitu area yang, ya kita bilang low risk ya, untuk buy ya. Jadi dia retest kembali ke struktur sebelumnya, baru naik. Ini buat kita, kalau mau buy on weakness ya, atau buy on support. Kalau teman-teman yang konservatif, tunggu aja dia break out. Jadi di 338. Ya itu untuk Elsa. BBKP masih tentatif, betul, yang sekarang itu masih tentatif. ketok palunya nanti tanggal 11. Ya, tetapi kalau dia udah dimasukin ke RTI, kalau dimasukin ke RTI lagi ya, kan kemarin punya kan nggak jadi. Yang kemarin punya. Nah, kalau dia udah masukin ke RTI, artinya memang udah ada persiapan untuk RUPSLB, kalau apa namanya, price issue-nya di di ketok palu. Saya sih ya, kalau misalnya, apa ya, teman-teman alumni bilang, saya udah mulai halu ya. Saya juga berharap dia tidak jadi. Ya kan? Kalau dia tidak jadi, otomatis ya, otomatis. Ya, kita nggak melihat ya, apa akan ada pergerakan kembali di BBKP. Tapi ya, daripada kita berspekulasi, lebih baik bener-bener tunggu di tanggal 11 aja. Karena ini RTI ini kan bukan website sembarangan kan, kalau dia sampai udah masukin apa namanya, informasi itu ke bagian emiten, ya harusnya memang udah ada konfirmasi kan. Udah ada konfirmasi dari BBKP sendiri, kayak apa ya, konferensi PES, surat-surat itu udah mulai disebar. Jadi ya, kita tinggal lihat nanti tanggal 11, ketok palunya kan di tanggal 11. Tanggal 11 berarti dua hari lagi kan. Nah, tanggal 11 itu yang saya tahu itu agendanya sebenarnya adalah pemilihan manajemen baru ya. Manajemen baru ya, tapi nggak tahu, ini kan kejutan banget. Ya kan? Gitu. Jadi ya, tunggu tanggal 11 aja daripada kita menduga-duga kan. Oke, nah habis itu antam. Antam kita lihat ya, ini sebenarnya antam sih udah dalam posisi-posisi yang udah mulai itu ya, mulai cukup-cukup menarik untuk kita baik lah ya. Teman-teman bisa lihat yang menariknya di mana. Satu kalau misalnya dia bisa balik ya ke trendline, trendline kan berarti area sini kan. Kita bisa mulai mungkin nambah muatan atau apa lah ya di situ ya. Lihat sendiri volume-nya ya. Volume-nya kan ini tiba-tiba anjlok. Berarti memang memang hampir boleh-boleh bang udah tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang kan. Tapi ya, kalau kita lihat ya, gedenya ini ya, view gedenya, ini sebenarnya dia terus mengecil. Ya, terus mengecil. Ini hampir nggak ada bedanya dengan BPKP kan. Eh, BPKP lagi. BRTP. BRTP-nya terus mengecil kan. Ya, filosofinya itu ya kayak sebuah balon lah ya. Dia terus ditekan-tekan-tekan-tekan ya ujungnya gimana. Ada ledakan kan? Nah, tinggal ledakannya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau lihat dari keadaan sekarang, kira-kira teman-teman ya, dia ke bawah atau ke atas. Ya, kan tinggal kita tunggu aja. Reaksi aja pada saat dia meledak ke atas. Ya, kita ikut. Kalau dia meledak ke bawah ya, wish, bye-bye. Itu aja. Ya. BPRI udah nama buatan belum? BBRI. Coba kita lihat sebentar ya. BPRI harusnya cukup bagus. Nah, oke. ini kan ini emang berapa ya? Oh, emang 20 ya. Ya, ini tinggal teman-teman lihat ya. Dia ada di sekitar emang 20 nih. Di bawah sini. Nah, emang 20-nya cukup kuat nggak untuk nampung dia? Ada di sekitar berapa? 4200. Ya, kalau dia nggak cukup kuat, ya berarti jebol bawah. Tapi kalau teman-teman mau nambah muatan, lebih baik ada di atas sini. Di atas berapa ini? 4.380, 4.300, 4.380. Jadi ini pastikan dulu dia break dari area, ya mungkin kita bilang ini area support, eh, resistannya lah ya. Kan dia udah break, terus tinggal dia balik lagi. Ya, ini kalau kayak gini ya berarti ini kita anggaplah ini kondisi false breakout. Ya, dan habis itu di atasnya sebenarnya nggak false banget sih ya. Karena di situ ada resistent trend line. Ya kan? Resent trend line. Ya. Nah, jarak terdekat teman-teman, kalau misalnya mau nambah muatan, ya berarti tunggu dia break dari sini. 4.300 sampai 4.340. Kalau mau lebih aman lagi ya tunggu dia break trend line. Break trend line baru teman-teman nambah. Oke. Waduh, Pak Suriadi ngeborong. SMGR, ya saya masih trade the plan. Ya, artinya dia masih sesuai kok dengan plan-nya. Ini menutupin gap, udah selesai malah ya gap-nya ya. Bener ya? Gap-nya udah kelar. Ini saya buang ya teman-teman ya. Nanti saya baru balikin lagi. Teman-teman lihat ya gap-nya kan di sini. Ini udah ketutup ya. Ya kan? Udah ketutup ya. Jadi harusnya besok udah nggak ada hutang. Apalagi ini ada di sekitar support juga. Maksudnya dia udah break ya. Tadi dari resistance sekarang jadi support kan. Dia retest sekaligus tutup gap. Habis itu udah tinggal lanjutkan. Jadi trade the plan. Plan kita itu masih TP di berapa ini? 12.500. Jadi trade the plan. Apalagi kalau teman-teman udah beli dari bawah. Di sekitar 9.000. Ya ini kan udah dalam keadaan 10%. Sama dengan INTP ya. Jadi kalau SMGR begitu ya INTP pasti akan begitu. Oke. ERA. ERA itu juga ada sentimen di PPKM ya. PPKM level 1. Jadi harusnya sih ada peningkatan. Dan memang trendnya itu naik terus kok. Ya nah sekarang ya. Sekarang kita ngeliat ya. Dia kan ada di sekitar 5.20 nih. Ada di sekitar 6.250 ya. Ini sebenarnya area ya. Kalau teman-teman yang agresif. Ini udah area buat buy. Kalau teman-teman konservatif ya. Kalau misalnya mau ambil. Ya ini enggak. Barang agak murah. Itu ada di 6.000. Eh 650. Jadi liat teman-teman ya. Jadi ini kayak awan ya. Teman-teman mungkin tau Ichimoku ya. Ichimoku ya. Nah ini kan kayak awannya ya. Ini jadi area buat support dari si ERA. Selama dia enggak jebol. Selama dia enggak jebol. Eh udah ini teman-teman masih bisa. Buat yang sudah punya barang ya. Teman-teman hold aja. Ya saya kebetulan pakai 20.50. Jadi kayak bikin cloud gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai Ichimoku ya silahkan. Tinggal buang aja yang lain. Tinggal cloudnya aja ya teman-teman liat. Tapi kan kalau buat saya Ichimoku itu cuma buat ngeliat trend doang ya. Ini uptrend atau downtrend. Ya kalau di uptrend ya berarti kita go long. Kalau di downtrend kita go short. Itu aja ya. Nah ini yang kita lihat ya. Kalau teman-teman punya ERA, hold aja dulu. Kenapa kita hold? Ya volumenya juga kecil. Jadi hold aja untuk ERA buat teman-teman yang punya. Buat teman-teman yang mau spekulasi baik, ini waktunya. Jadi di sekitar 600. Berapa ini? 625 sampai ini bawahnya berapa? 615. Jadi kurang lebih ada di situ-situ. Ini udah area yang kita sebut sebagai low risk. Jadi stop lossnya berarti ya di bawah area itu. Oke? Ada Rho. Ini harusnya akan sama ya kayak Indy segala macem ya. Ya nih. Ini area kan yang kita, ini area dari, ini struktur sebelumnya ya. Ya. Dia sebenarnya belum ngetes sampai ke bawah sih. Jadi agak nanggung-nanggung ya. Pergerakannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa, usahakan buy di dekat-dekat sini. Kita nggak tahu apakah sekarang ya dia cuma sedang berusaha untuk tutupin gap ini. Terus habis itu mulai turun ke bawah. Atau gimana? Ya ini untuk saat ini ada Rho. Jadi yang kita bisa lihat adalah kalau teman-teman mau aman. Ya terutama untuk saham-saham yang berhubungan dengan batubara lah ya. Kita nggak tahu nih soalnya bagaimana gerak-gerak dari pemerintah Cina dalam hal memenuhi batubara musim dinginnya. Karena yang kemarin kan udah kejutan banget tuh. Tiba-tiba langsung jadi ya. Habis itu batubara diperparah oleh konvensi COP. Ya COP yang konvensi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh PBB ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman kalau misalnya mau aman, tunggu dia break dari atas. Break dari high, baru teman-teman ikut. Ya memang ini udah kita bilang apa ya. Agak-agak riskan punya harga lah ya. Riskan-riskan punya harga. Karena udah bergerak cukup atas. Ya dan habis itu trendnya, trendnya ke depannya kan udah cukup menipis ya. Memang ada yang tanda tangan. Ini sama PTBA yang tanda tangan perjanjian waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab kan. Ya nah kita gak tau gastifikasi dari batubaranya itu akan berjalan seperti apa. Oke. Ya jadi ini kayak gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat ya. Ada roh, saham-saham yang berhubungan dari batubara. Ya sebaiknya ya. Sementara ya kita gak masuk dulu dari sana. Kecuali kalau misalnya dia membentuk, dia breakout ya atau apa gitu ya. Mungkin nanti kita lihat. Itu kumpul pergerakannya tidak akan terlalu tinggi-tinggi banget kok. Ya apalagi harga batubaranya kita tau ada di sekitar 200, 180-an. Berarti ini harganya udah price-in untuk harga segitu. Ya untuk harga segitu. Oke. LCP. Ini yang sawit ya. Nah LCP masih lah ya. Tapi area yang kita mau buy itu di 1.500. Jadi lihat ya dia tunggu di atas. Kalau kita bisa spec buy, spekulasi buy. Ini sebenarnya udah bisa spekulasi buy 1.400. Ya tetapi ya sekali lagi ini harga CPO kelihatannya akan dikendalikan. Ya udah mulai turun ya. Kalau dia bisa turun sampai sini lah ya. Gimana ya. Ya ini ya. Kalau bisa harganya turun sampai sini deh. Ini buat rites ke bawah. Nanti baru naik lagi. Tunggu dia udah rites ke bawah sini. Baru kita mulai analisa deh. Ya bagaimana pergerakan si CPO-nya. Karena ancamannya kan gak boleh diekspor. Ya kan. Terus habis itu dalam negeri sendiri minyak goreng udah mulai naik. Minyak goreng naik karena harganya ini naik kan. Minyak goreng itu kan kebutuhan pokok. Pasti akan dikendalikan. Gitu. Ya itu yang kita lihat. Jadi sementara untuk si CPO. Ya saham-saham CPO lah LCP Ahli. Teman-teman lihat dulu dia turun ke bawahnya seperti apa. Ya walaupun ya LCP. Itu kemarin dia breakout. Ya breakout kemudian dia masuk lagi. Nah breakout yang valid itu kan kita mau buy pada saatnya naik ke atas kan. Ini nih malah candle yang keduanya malah jubret ke bawah. Jubret ke bawah. Ini kalau dia tembus 1.400. Ya otomatis pasti akan kena stop loss. Teman-teman harus saya buy-buy dulu untuk si LCP. Nanti kita tinggal lihat ya nanti bagaimana pergerakan selanjutnya. Memang ancamannya itu masalahnya. Sekarang ya kita nggak tahu bagaimana dengan perintah tadi. Jangan dieksport. Bener nggak? Jangan dieksport. Peluang dalam negerinya bagaimana untuk menyerap CPO. Terus lanina. Lanina berarti kan musim hujan akan lebih tinggi ya. Nah musim hujan yang lebih tinggi itu akan cukup mengacaukan ya panen yang ada di CPO. Karena pohon-pohon CPO ini kan sebenarnya bukan pohon yang membutuhkan air yang banyak. Justru dia bisa berbuah lebih banyak. Bener nggak ya teman-teman? Mungkin ada yang dekat-dekat Sumatera ya. Dekat-dekat Kalimantan. Dia akan berbuah banyak justru pada saat musim kemarau. Jadi air yang tidak terlalu banyak ya. Buahnya malah akan lebih lebat. Kayak gitu ya. Ini yang saya tahu. Jadi artinya kalau musim hujan harusnya itu akan menghambat dikit lah ya pertumbuhannya mereka. Dan itu harusnya akan menaikkan harga sebenarnya. Dan itu bagus. Apalagi ya ekspor dilarang segala macem ya. Itu menaikkan harga. Cuma permasalahannya adalah. Nah ini produk si CPO ini. Bagaimana nyerapnya dalam negeri? Kalau dia bisa diserap dalam negeri itu bagus. Akan bagus untuk si laporan keuangan perusahaannya. Dalam negeri juga pasti akan mengikut dong harga luar negeri. Harga apa namanya? Harga patokannya. Nggak mungkin kan dalam negeri dipatok dengan harga yang murah begitu. Kalau dipatok dengan harga yang murah ya lebih baik ya mereka akan biarkan mungkin ngepanen nggak diproses. Ya kan kayak karet segala macam pada saat dia turun. Itu kan yaudah. Karetnya nggak dipanen. Nah jadi dibiarkan aja sampai karetnya bagus baru dimulai lagi. Oke. Tekim. Pola flag. Tekim. Coba kita lihat MDKA dulu. Oh iya ya. Ini MDKA ya. Dia break flag. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau buy. Ini harusnya udah mulai buy lah ya. Bisa buy besok ya. Bisa buy besok MDKA di 3250. Ini buy-nya kalau besoknya ditutup positif ya. Maksudnya bener-bener ada sebuah candle ke atas. Ya. Buy dengan candle yang di atas. Jadi ini kalau misalnya di 3250 berarti buy di atas. Berarti dia harus close di atas 3250. Jadi dia harus close di atas baru teman-teman buy untuk si MDKA. Ini MDKA kelihatannya akan ngejar itu ya. Pergerakan harga dari emas. Harga emas kan kayaknya masalah udah mulai break ya. Oh belum. Baru break sedikit aja ya. Baru nyentuh-nyentuh doang ya. Ini juga masih ada area yang belum-belum selesai kan. Jadi dia masih belum break-break banget. Ya kita nggak tahu nanti. Makanya tinggal lihat ya. Tinggal konfirmasi MDKA besok. Ya dia balik ke merah. Atau dia hijau. Ya kalau hijau. Kalau hijau pun ya. Teman-teman juga sebenarnya masih bisa buy. Kalau udah di atas ini. Di 3380. Jadi kalau dia break hijau ya. Break hijau ya mungkin agresif bisa masuk bulan. Ya kalau misalnya konservatif ya. Tunggu dia di atas 3400. Ya. Oke. Wika. Wika harusnya cukup ini ya. Masih cukup sesuai dengan itu ya. Sesuai trend. Benar ya. Wika ya. Kalau Wika teman-teman kalau misalnya pilih Wika ya. Kalau kita kan pilihnya PTPP ya. Nah kalau Wika teman-teman kalau misalnya mobile ya. Amannya lebih baik tunggu di 1370. Amannya. Jadi tunggu dia break di situ. Baru teman-teman entry. Untuk Wika. Oke ini Wika ABPKP bisa ARB jilid-jilid. Kita nggak tahu Pak. Ya kita nggak tahu. Tinggal lihat aja. Bagaimana situasi besok. Tapi yang pasti adalah. Selama ada co-protection kita keluar. Itu aja. Ya kalau misalnya nggak bisa keluar. Kalau ARB gimana ya. Ya berarti teman-teman bisa pasang sekarang lah ya. Nanti kan ada fair value misalnya ya. Kalau dia langsung jebol di ARB ya. Artinya order teman-teman nantri. Tapi kalau misalnya dia bisa. Mungkin balik dulu hijau ya. Artinya ya. Yang teman-teman jual ada fair value-nya. Jadi otomatis akan diangkat ke atas kan. Antri di atas. Ya antri. Jadi kalau dia kena ya. Udah teman-teman keluar. Ya kalau nggak kena ya. Berarti masih ada di dalamnya. Ya. Nah ini ya. Saham-saham ini. Saham-saham basic industri. ADMG. Kita coba lihat. Sebentar. ADMG. Ini balik lagi ya. ADMG ya. Ini ADMG teman-teman. Kalau udah punya barang hold. Ya. Walaupun memang candlelight gede. Tapi anomali nih. Dia punya volume itu kecil. Ya. Ini ADMG. Teman-teman masih bisa hold. Terus habis itu Aldo. Ini sekalian saya mention ya. Ini Aldo. Oh dikit lagi nih ya. Dia udah break kan Aldo. Aldo ini sudah break. Saya nggak tahu teman-teman ada yang sempat ikut. Aldo udah break. Tinggal break terakhir itu ada di 835 ya. 845 ya. Jadi kalau dia udah break di situ. Ya wih. Berarti Aldo itu udah tinggal teman-teman follow the trend. Ya. Atau mungkin udah mulai. Teman-teman set lah ya. Baik. Misalnya 1 banding. 1 banding 2 lah ya. 1 banding 2 aja di sini. Nah. 1 banding 2 ya. Di situ. Di sekitar ceceng ya. Nah. Di sekitar 1000. 1 banding 2. Ini buat itu lah. Buat swing. Ya. Kalau teman-teman percaya dengan teknikalnya. Eh dengan fundamentalnya. Teman-teman bisa hold. Ya. Bisa hold ya. Dengan trailing stop di MA20 atau MA50 ya. Berarti tinggal ngikutin. Ini untuk Aldo ya. Makanya kan kalau dibandingkan dengan satu lagi apa ya. Tadi seperti disebut ya. Yang break itu apa ya. Aldo sama. Satu lagi apa ya. Makanya bisa kita pilih Aldo. Ya. Secara fundamental. Secara skor kan bagus kan dia ya. Oke. Aisyah. Aisyah. Oke. Aisyah. Nah. Sama ya. Aisyah tetap hold ya. Ya. Ini Pak Thomas nanya. Analisa sendiri Pak. Ini kok udah tinggalin nungguin dong. Oke. Habis itu Aisyah. Aisyah. Ini udah turun ya. Ini. Aldo target juga gak capai ya ternyata ya. Tapi dia udah turun ya. Ini udah turun. Walaupun kita masih ada sisa. Sisa kayak apa. Kayak ada sisa untung ya. Kalau teman-teman masih hold sekarang ya. Masih ada untungnya lah ya. Tapi kalau misalnya ini. Udah pasti akan kena trailing stop. Ini jaraknya. Ya udah turun berapa ya. Baru turun 9%. Oh masih. Berarti masih di dalam situ. Tapi kalau misalnya. Apa namanya. Kena trailing stop ya keluar aja. Ini M50 masih ada. Oh ini M50 masih di sini kan. Ya. Dia masih di atas. M50 ya. Kita hold. M50 kebetulan juga ada di support nih. Ya. Sehingga tau juga nanti apakah dia akan. Dari sini. Tek peng. Ya. Baru TP. Ya. Jadi tinggal follow the plan aja. Ya. Follow the plan aja. Doit tadi udah. Temas itu udah. Itu udah gak usah. Gak usah ikut lagi. Kan dia udah. Dia udah arah kan hari ini ya. Ya. Ini udah jangan ikut. Ya. Ini udah TP malah kan. Kalau ini berarti udah 33 lebih. Berarti ini total udah sekitar 50%. Sampai sini berapa. Ya 47. Ya udah 47%. Udah 47. Ya. Jadi ini kalau misalnya teman masih punya. Ya tinggal. Tinggal trailing stop aja. Trailing stopnya dimana? Ini heighta yang tinggi disini. Jadi artinya kalau dia break. Di bawah 474. Ya udah keluar. Gitu aja. Ini udah cukupkan lah. Udah sekitar 47%. Lumayan lah. Ya. Terus abis itu. Ya Aldo break. Oh iya MTK. Ya betul. EMTK. Jadi antara dua itu. Saya pilih Aldo. Ya MTK itu kebeneran break juga. Ya. Kalau teman-teman ya udah buy ya sudah lah. Tinggal lihat ya. Apa yang mana ya. Nah. Tapi kalau dari dua saham itu saya pilih Aldo. Oke. Teman-teman alumni udah pasti tau lah ya alasannya. Oke. Oke DSNG. Oh iya. Ya beratnya karena itu. Karena itu Pak tadi. Ya ini ancamannya cukup nyata ya untuk LACP. Ini apa namanya soal. Soal kan Eropa kan tidak terima sawit kita nih. Ya Eropa tidak terima sawit kita. Terus abis itu. Kemarin kan Presiden sempat itu kan. Udah stop. Apa namanya. Jangan ekspor. CPO. Ya kan itu kan jadi sebuah ancaman ya. Buat perusahaannya sendiri ya. Gue gak boleh ekspor. Nah. Ini yang nyerep siapa nih. Habis itu nyerepnya dengan harga berapa. Kan kita butuh tau kan. Gitu. Jadi itu yang masih belum clear. Makanya mungkin ya. Berat naiknya ya. Ya. Ya udah cukup jelas. Gitu ya. ITMG. ITMG. Ini berarti masih balik-balik ke saham yang berhubungan dengan Batu Baraya. Kalau ITMG kayaknya sih semua Batu Baraya sama ya. Udah mulai mantul ya. Cuman ya pantulannya ya. Apa namanya. Kita gak mau sampai terjebak pada pantulan yang cuma sementara toh. Jadi makanya ya lebih baik ya tunggu dia break high aja baru kita ikut. Ya atau gak bisa ikut sekalian. Ya gak usah diharapin lagi yang Batu Baraya. Oke. Habis itu KF. Ini kimia pharma sebenarnya masih bisa diperhatikan ya. Kita gak tau nanti apakah gelombang ketiga akan mendorong saham-saham yang berhubungan dengan itu ya. Terakhir kan udah ada obat COVID kan. Obat COVID tapi dari yang produksi itu adalah milk. Tapi ini juga sahamnya yang di dalam negeri juga gak ada pengaruh apa-apa ya. Jadi makanya kalau misalnya untuk saham-saham obat lebih baik kita masih hot. Kita masih tunggu aja. Lihat bagaimana reaksinya nanti. Nah kalau Raja sekali lagi Raja itu kita hot. Teman-teman kalau misalnya nanti kalau dia bisa balik ke sekitar 2192 kita baik. Kita baik lagi. Ya kita baik lagi. Kenapa? Karena ini udah di ujung sebenarnya. Ya cuman ya ini kemampuan kita. Apa? Kemampuan kita bertahan aja nih. Kemampuan kita bertahan aja nih. Ini sebenarnya udah di ujung-ujung. Kan? Udah di ujung situ. Ya ini tuh Raja ya. Sebenarnya aja kalau udah punya di hot aja. Tapi kalau dia bisa turun ke 200 sampai 192 buy lagi. Ya buy di sekitar support. Ya PT.PP gimana? PT.PP sama ya. Kalau teman-teman udah masuk hold. Ya dia kan udah mulai naikkan. Dia turun terus habisnya udah mulai naik. Nah ini mungkin ada sebuah halangan di sini nih. 1.300 sampai 1.450. Ya kalau teman-teman hold ya berarti teman-teman bersiap aja. Mungkin di sini ada sebuah resisten yang masih agak-agak berat aja. Tapi ya trendnya udah naik. Ya dia udah pullback. Ya ini udah sehat nih. Tinggal kita nunggu sentimennya. Sentimen paling utamanya adalah itu. RU Ibu Kota Baru itu. Kalau disetujui ya udah. Berarti kita akan mulai bergerak lagi. INTP sama. INTP kita hold Pak. Ya sama kayak SMGR. Berarti kita trade the plan. Ya cuman ini yang INTP. Kalau SMGR kan udah tutup gap ya. Ini kok nisain gap ya. Ya ini kebalah gitu ya. Coba dia turun ya. Kalau gapnya nggak ada kan jauh lebih enak ya naiknya. Tapi ini udah tinggal follow the trend aja Pak. Ya kalau misalnya kita udah buy di sini. Ya ini waktu itu kan kita call buy di situ ya. Ya ini udah tinggal teman-teman ikutin saja. Sampai trendnya selesai. Kalau INTP ya. INTP teman-teman bisa pakai 50 aja buat ngikut. Ya ini masih lumayan. Tingginya sampai di sini. Ini 1 banding berapa? 1 banding 5. Ya. Bahkan INTP kalau dia udah break dari 16 ribu. Itu masih bisa lebih tinggi lagi. Kita nggak tahu nanti apakah dia bisa balik ke situ ya. Balik ke sini lagi ya. Kalau dia bisa balik ke sini lagi. Itu berarti 1 banding 11. Ya itu hampir baker. Yaitu INTP. Oke. Kemudian BRPT. BRPT sama ya. Kita masih hot ya. Kalau teman-teman yang mungkin belum punya barang ya. Tunggu di bawah nih. Ada di bawah sini nih. Di area ini. Ya berarti buy di sekitar ini. Di 900 sampai 925. 900 sampai 925. Ya area 1000 ke atas itu akan menjadi sesuatu yang menarik di situ. Kalau dia udah balik ke 1000 ya. Teman-teman jangan kejar lagi ya. Masuk lagi ya di 1150. Kalau dia break dari situ baru masuk. Tapi kalau dia udah naik sampai ke atas 1000. Ya ini kan ada sebuah resisten. Resisten trend line. Resisten dari horizontal line ya. Itu pasti akan mengganggu pergerakannya. Tapi dari laporan keuangan Q3-nya kita udah mulai lihat ya. Kalau selama ini kan kantong sebelah TPIA itu yang nyumbang cukup besar ya. Sekarang yang sebelahnya yang SAR Energy sudah mulai masuk. Jadi udah mulai berimbang. Jadi udah ada kantong kiri dan kantong kanan nih. Ya dari BRPT. Nah BRPT sendiri punya BRPT teknologi kan. Salah satu yang saya nggak tahu apakah sekarang masih ada di situ ya. Teman-teman nanti bisa cek ya. Yang saya ingat itu adalah si cepat. Si cepat itu adalah apa ya? Ekspedisi yang BRPT masukin. Jadi ada pemegang sahamnya di situ ada BRPT teknologi. Teman-teman cek deh ya si cepat. Jadi artinya kalau misalnya di ekspedisi ya kita tinggal lihat ya dari teknologi ini kira-kira bisa menghasilkan kantong satunya lagi nggak buat itu ya. Ya oke. ABA itu adalah harga batu bara acuan. Ya oke. Ramayana. RA sama ya. Ramayana itu harusnya dia ikut kena sentimen dari PPKM level 1. Ya ini tinggal tunggu dia break aja nih. Ya dia break ini berapa sih break? Ya break 800 lah. 800 ke atas aja teman-teman. Kalau belum punya barang ya baru ikut di situ. Ya break 800. IPCC. Iya IPCC ini itu gimana ya? Coba kita lihat sebentar ya. IPCC ya. Oh ini IPCC masih belum ngapa-ngapain ya. Tapi teman-teman boleh-boleh perhatikan lah ya. Tunggu dia ada kegiatan di situ. Ini kayaknya masih sideways, masih konsolidasi di situ. Tapi ini ya IPCC ya. Buat teman-teman ya. Nanti tungguin ya. Tungguin kalau dia udah mulai mengecil. Ini kayaknya volumenya juga udah mulai mengecil ya. Nanti kita akan mention lagi di situ. Tetapi ini udah area yang cukup bagus untuk teman-teman perhatikan lah ya. Perhatikan ya. Bukan masuk ya. Perhatikan dulu. Jadi area trading range-nya kan di sini. Sampai sini ya. Nah kalau misalnya dia bisa balik ke berapa ini? 480-510. Ya ini lebih low risk dibandingkan kalau di sini. Tapi ini adalah apa namanya? Kita bilang apa ya? Action yang sebenarnya kita lagi tunggu-tunggu juga. Kalau dia bisa terus tenang gitu ya. Ya itu IPCC. IPCM juga sama ya harusnya ya. Nah kita bicara mengenai BRIS dulu ya. Nanti saya mungkin jawab beberapa pertanyaan lagi. BRIS ya. Ini kita udah mention banyak kali ibu. Ya. 2000 ini teman-teman perhatikan. 2000 itu nggak boleh spek buying. Ya kalau dia jebol berarti ada peluang ke 1800-1700. Tapi ini teman-teman boleh spek buy di 2000. 2000 artinya stop loss teman-teman di bawah situ ya. Ya kalau dia break dari 2000 ya turun ke bawah. Kena stop loss ya keluar. Ya berarti kita buy lagi di bawah sini. Ya ini low risk-nya. Ini ya. Ingat ya. Jadi kalau dia break 2000. Teman-teman buy atau tungguin di 1700-1800. Tapi kalau dia pergi ke 2000. Teman-teman bisa melakukan spekulasi buy. Ya jadi cuma apa namanya. Kita antisipasi kalau dia nggak break tapi naik. Ya ini untuk BRIS ya. Terus untuk buka. Buka ini. Kita lihat ya. Saya udah lama nggak lihat. Nah ini buka ini ya. Kan dia udah break ya. Ini dari ini loh ya. Dari apa dari ya teknikal yang ada aja ya. Teknikal yang ada. Kita ngeliat ya. Dia ada break dari low yang udah pernah dibentuk sebelumnya. Jadi ini break ya. Berarti udah break. Apa yang dilakukan kalau dia udah break? Berarti ini udah downtrend. Jadi udah downtrend. Jadi kita mau tunggu apa? Tunggu dia up lagi. Tunggu dia up lagi atau seenggak-enggaknya sudah tidak ada low. Sudah tidak ada low. Ini kayak gini kan dia kayak nggak ada low. Tau-taunya cebol. Masalah di Bukalapak itu masih cukup banyak. Mungkin dia waktu habis IPO itu masih menyisakan masalah cukup besar. Kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi teknikalnya menunjukkan bahwa kita masih belum akan masuk di salam ini. Ini kan berarti udah strong downtrend. Kenapa strong downtrend? Karena dari sini cebol ke bawah. Nah kalau teknikalnya begini, ya berarti kan memang ada masalah dengan si Bukalapak ini. Kenapa? Kalau nggak ngapain dia turun? Ya kan? Nah yang masalahnya seperti apa, ya kita nggak clear lah ya. Itu udah urusan internalnya. Tapi teknikalnya menunjukkan kepada kita bahwa ini belum waktunya masuk. BMRI sudah konfirmasi double top. Coba kita lihat. Double top di sini apa di sini ya? Ini ya. Ini sama ini ya. Ya kan? Nah ada kemungkinan BRI... Ini yang mau ditanyakan BBRI ya Pak. BBRI, kita lihat ya. Dia memang udah jebol ya. Dia memang udah jebol dari area ini. Tetapi kalau dilihat dari ini ya. Dari trendline-nya, memang dia mentok di sini. Mentok terus turun. Nah apa yang kita lakukan? Ya makanya kalau teman-teman udah punya barang, mau ikut yang mana nih? Trailing stopnya. M20 Kak atau M50? Kalau misalnya teman-teman lihat ini trendnya masih akan panjang, nanti ada window dressing apa segala macam, harusnya BBRI diajakan. Ya kan? Nah teman-teman bisa pakai M50. Tapi kalau dia jebol 50, keluar. Ya jebol 50, keluar dulu. Nanti tinggal dia mau ikut lagi gimana? Ya tunggu dia break dari ini. Berarti trend ini sudah tata. Berarti ini udah reversal. Kita baru ikut lagi aja. Nggak masalah. Ya jadi pastikan ada trailing stop teman-teman. Apalagi yang ambil dari bawah ya. Pastikan ada trailing stopnya. Jadi kita melindungi profit kita. Jangan sampai nanti dia balik lagi ke bawah lagi. Ya. Kayak BMRI kan sebenarnya kita udah, 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 udah. Kalau sesuai plannya kan kita udah selesai kan. Ya BMRI kan pas selesai kalau tidak salah. Nah ini kalau misalnya mau ikut lagi, berarti harus tunggu dia break dari atas sini. Atas sini nih. Kalau mau ikut lagi. Yang di bawah sini kan udah kelar. Yang di bawah punya ini kan udah kelar. Ini thread. Ya udah, udah kelar kan. Nah kalau mau ikut lagi, tunggu dia break dari sini baru kita ikut. Ini plan kita. Nah tapi sampai hari ini kan dia nggak pernah break di atas. Berarti kan kita nggak masuk kan. Ya dia malah jebol ke bawah kan. Ya udah kalau di jebol ke bawah ya. Kita tunggu, tetap tunggu di atas. Ya sharing bit over di tele. Bit over di tele. Oh itu nggak, cuma itu doang. Sebenarnya saya nggak share bit overnya Pak. Saya cuma share pergerakan dari saham tersebut hari itu. Itu doang sih. Ya oke, kita lihat. Oh ya oke, ini ada itu Pak Simon ya. ITMG itu ternyata mau dividens. Mau bagi dividens. Nah kalau mau bagi dividens ya you know lah ya. Pasti ada something yang akan dimainkan di situ. Ada euforianya pasti kan. ITMG biasanya bagi dividensnya cukup gede. Oke, kita lihat WG. WG ya saya mungkin lebih sarankan ya teman-teman. Kalau misalnya udah masuk di bawah. Ya berarti hold kan. Atau nggak masuk di 200. Di atas 200 ini. Ini ada satu. Ini berapa ya? Ya 200 pas ya. Jadi kalau dia break 200 baru teman-teman ikut lagi. Jadi ini masih di range buy-nya lah ya. Di bawah situ ada di 192 kemudian sampai 200. Ini WG. Jadi artinya kalau udah buy ya berarti udah follow the trend aja. Kalau belum buy, break 200 teman-teman masih bisa buy. Ada hidden bullish divergence ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman. Karena saya nggak punya metode di divergent convergence ya. Dan apalagi tekniknya cuma segitu soalnya. Tekniknya kalau cuma segitu ya kita belum bisa ngomong soal divergent convergence. Kalau tidak salah ya teman-teman bisa cek lah. Bagaimana convergence divergence itu harus dibentuk ya. Untuk periode berapa lama segala macem. Ya karena dia tekniknya baru segitu. Habis itu data di lapangan tidak menunjukkan ada sentimen yang cukup bagus juga. Untuk pergerakan sibuk kak. Jadi saya lebih baik ya. Kita nanti dulu lah. Oke. Kok AMM tidak manggung? Cepin itu baru sampai ke support-nya. Cepin baru balik lagi ke support-nya. Jadi kalau mau manggung ya berarti ya tunggu di support ini. Dia tes ya. Nanti dia naik atau dia turun. Ini udah keadaan low risk-nya kan. Nah abis itu kan yang kita lihat itu kan biasanya di awal-awal. Eh di akhir-akhir tahun itu kan memang ada kebutuhan terhadap si daging-daging ini kan cukup tinggi ya. Ya nah kita tinggal lihat ya. Nanti sampai ke ini lagi. Sampai ke Rp6.000 sampai ke Rp6.100 bagaimana reaksi harganya. Kalau reaksi harganya dia balik lagi. Dia balik lagi dia jalan lagi. Yaudah tinggal teman-teman ikut. Ini plan saya nih di sini. Jadi kalau misalnya dia balik ke area Rp6.000. Kita mulai buy. Targetnya ada di atas sini. Di Rp7.500. Ini targetnya kalau misalnya tingginya ada di Rp1.300. Kalau teman-teman nggak mau terlalu tinggi-tinggi banget ya. Ini ada di Rp1.200. Ya targetnya berarti di Rp7.000 1 banding 2. Yang Rp1.300 itu ada di sekitar Rp7.500. Gitu ya. Friends targetnya berapa? Jalan juga belum. Kalau lihat dari plan yang ada. Apalagi kalau misalnya benar ya. Dia akan bikin data center segala macem. Harganya harusnya lumayan tinggi. Jadi teman-teman bisa pakai friends untuk position. Friends untuk position malah. Saya pikir ya untuk hari ini segitu dulu ya teman-teman ya. Saya minta maaf untuk pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Nanti mungkin bisa ditanyakan di kolom komentarnya itu ya. Youtube ya. Nanti saya mungkin bisa jawab di situ. Oke. Ya thank you semuanya untuk waktunya ya. Thank you banget teman-teman. Demikian insight kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ya teman-teman juga nanti bisa melakukan analisa sendiri. Ingat ya. Cari. Cari sesuatu yang bisa menjadi pegangan teman-teman. Jadi nanti bikin plannya. Kemudian jangan lupa ingat dicatat. Ya. Biar teman-teman bisa melakukan evaluasi untuk itu. Oke. Selamat malam teman-teman. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam tim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.